ini berikut untuk mencari kerusatan pada CDI ini Delco punya T120SS yang rusak CDI nya atau power nya berikut ada tutorial yang bisa dipelajari langsung bagi pemula yang mungkin mempunyai mobil T120SS Mitsubishi yang tidak ada strom arus yang keluar dari kabel busi kita cek dulu apa coel nya apa CDI nya ini caranya ini ada tulisan kolektor dan basis basis adalah arus yang dari strom kontak on basis ini jalurnya yang warna hitam dan yang ini yang warna biru ini yang RPM kita coba dulu semudah-mudahan bukan CDI nya karena CDI mahal kita coba dulu dengan koel yang lain ini basis ini kolektor ini simbol dari elektro pun juga tak begitu mendalami masalah elektro yang tahu basis itu arus utama kolektor itu adalah sensor pembagi atau sebagai pemberi signal kita coba dulu mudah-mudahan untuk koel untuk CDI nya tidak rusak hanya koelnya ini mobil Mejubishi SS T120SS kita coba dulu ini kita kasih kabel ini kita kasih kabel koel terus ini mohon kemudian ini basis kita tancapkan basisnya ini basisnya kita tancapkan ke positif kemudian kita putar nah itu tapi yang rusak berarti bukan CDI nya yang rusak berarti koelnya nah ini masih berarti CDI nya nggak apa-apa Alhamdulillah ini hanya beli koelnya saja jadi untuk mencari tahu yang rusak yang rusak CDI ataupun koelnya yang rusak kita akan belum tahu karena koel di dalam sini tertanam jika CDI jika tertanam sesini ini CDI nya ini koelnya ini basis ini ada tulisan basis B ini B ini C B ini masuk ke plus ini plus koel nah kolektor masuk ke min koel kemudian kabel utama tetap ini ikut CDI yang masih ngancap jadi ini ini 12 volt setrum 12 volt yang warna kuning ini 12 volt ke basis ini nggak usah dipakai ini RPM yang satu yang satu itu nggak usah dipakai nah ini min ini min 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 aki tancapkan kesini terus ini basisnya tancapkan kesini ini ini lalu diputar berarti ini tidak rusak yang namanya cdi yang rusak kowernya sudah begitu saja penjelasan dari kami tentang mencari kerusakan pada cdi Mitsubishi T120SS mungkin bermanfaat bagi kalian semuanya bagi pemula pemilik mobil T120SS sekian terima kasih dari kami salam otomotif